Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terus menyusui Terus setelah itu hamil lagi Lagi menyusui Nah itu kalau dalam kondisi Di bulan puasa Apakah dia boleh Meninggalkan puasa Terus bagaimana cara Mengkodoknya Para ulama merinci ya Di antaranya pendengaran yang Penjelasan yang anda dengar Dari Profesor Dr. Soleh Sindi Beliau merinci Wanita hamil dan menyusui Itu ada dua kondisi Ada wanita yang hamil Menyusui fisiknya kuat Fisiknya kuat dan Tidak kuatir juga dengan janin Dan bayinya gitu Artinya kebutuhannya Suplai kebutuhan nutrisi itu Terjamin lah begitu ya Di malam hari kemudian fisiknya kuat juga Dan wanita yang seperti ini Dia ada yang yakin Itu tidak akan Memudaratkan janinnya Atau bayinya Maka untuk wanita yang seperti ini Kata saya dia tetap wajib puasa Ada Model wanita yang kedua Ibu hamil dan menyusui Dia lemah fisiknya lemah Kemudian dia kuatir Kalau dia berpuasa Kuatir sama janinnya Ketika dia hamil Atau ketika dia menyusui Dia kuatir pada bayinya Terkait asupan nutrisi dan sebagainya Disamping juga mungkin Fisiknya lemah Nah untuk yang seperti ini Para ulama punya dua pendapat Dan ini dua pendapat yang kuat Yang pertama mengatakan Dia boleh Tidak berpuasa Namun nanti puasanya diganti dengan kodok Diganti dengan kodok Ini pendapat mayoritas Fukaha Termasuk Madhab syafi'i juga Demikian pendapatnya Madhab hanabilah juga Demikian pendapatnya Mayoritas lah Bahkan ada yang berpendapat Berdasarkan Athar Riwayat dari Ibnu Abbas Abu Hurera Ibnu Umar Disamping membayar Fidia Afwan Disamping dia kodok Dia juga membayar Fidia Membayar Fidia Itu jika dia kuatir akan Janinnya atau Bayinya Disamping dia kodok Dia membayar Fidia juga Atau dia kuatir Dengan dirinya Plus janin atau Bayinya Disamping dia kodok Dia membayar Fidia juga Nah pendapat yang kedua Ini mengatakan Cukup fidia saja Tidak perlu kodok Dan ini memang ada riwayat Yang sahih dari Ibnu Abbas Ibnu Umar Fatwa mereka Fatwa mereka menyebutkan Untuk wanita yang seperti ini Hamil Menyusui Yang berturut-turut Iya Itu Fidia saja Bahkan Ibnu Abbas mengatakan Kamu harus Membayar Fidia Cukup bagimu untuk Membayar Fidia saja Tidak perlu kodok Itu riwayat dari Ibnu Abbas Ini fatwanya Ibnu Abbas Dan Ibnu Umar Dan tidak Dirwayatkan adanya Sahabat yang Menyelisihi Fatwa Kedua Sahabat yang mulia Sahabat yang lain Tidak ada dirwayatkan Menyelisihi Fatwanya Ibnu Abbas Dan Ibnu Umar Sehingga ini juga Pendapat yang kuat Namun jalan tengahnya Jalan tengahnya Kalau seandainya Ibu hamil dan menyusui itu Dia merasa Kuat untuk berpuasa Maka dia ambil kodok saja Dia kodok Namun jika Seperti yang Antum bilang Produktif Pasangan produktif Tahun pertama hamil Tahun kedua menyusui Tahun ketiga hamil lagi Tahun keempat menyusui Terus seperti itu Maka Bisa jadi Bisa jadi Setahun penuh itu Isinya Kodok doang Begitu ya Plus dengan Ramadannya Bisa jadi Setahun penuh Harus puasa Ibu hamil dan menyusui Sangat memberatkan Apalagi kalau fisiknya lemah Nah untuk yang kondisinya Seperti ini Dia bisa mengambil Fatwanya Ibnu Abbas Dan Ibnu Umar Cukup membayar Fidyah saja Kemudian Gimana Cara bayar Fidyahnya Fidyah Kata para ulama Bisa dibayar Dengan dua metode Pertama Dengan makanan pokok Yang kedua Dengan langsung memberikan makan Artinya makanan jadi Siap disantap Begitu Pada saat Bulan puasa tersebut Ya Sebelum sampai sana Anda jelasin dulu ya Yang pertama Kalau mau membayar Fidyah itu dengan Makanan pokok Dalam hal ini Di negeri kita kan beras Itu setengah Sok Kata para ulama Satu sok itu Kira-kira Dua setengah kilogram Beras Berarti setengah sok Satu Seperempat Kilogram Misalkan dia Mau membayar Fidyah selama 30 hari Untuk Ibu hamil dan menyusui Maka Berarti 30 kali Satu Seperempat Kilogram beras Itu diberikan kepada 30 fakir miskin Yang berbeda Ya Kapan ditunaikannya Boleh setiap hari Ya Di bulan Ramadan Kemudian Boleh juga Di akhir Ramadan Seperti Yang pernah dilakukan oleh Sahabat yang mulia Anas bin Malik Dia karena Sudah tua Ya Sudah tua Fisiknya lemah Gak mungkin berkuasa Setiap tahun Maka dia bayar Fidyah Caranya Dia gunakan Metode yang kedua Metode yang kedua adalah Memberikan makan Artinya Dibuatin makanan Siap santap Yang layak Ya Bila perlu undang Setiap hari Fakir miskin Untuk berbuka Atau bisa juga Dicicil Di kredit Setelah Sepuluh hari Kemudian di hari Yang ke-sepuluh Undang sepuluh orang Nanti Sepuluh hari Berikutnya Demikian juga Atau nanti Dirapel di akhir Langsung 30 Misalkan Kalau jumlah Bulan tersebut 30 Bulan Ramadan Kalau 29 Ya 29 Bagaimana Kalau dibayar Di depan Nah ini Khilaf para ulama Madhab syafi'iyah Tidak membolehkan Ya Dan itu yang banyak Dianet di Apa Ulama syafi'iyah Di negeri kita Ada pun Madhab hanafiyah Membolehkan Bayar di depan Artinya Tanggal 1 Ramadan Sekaligus Undang 30 orang Misalkan Ini dibolehkan Alakulihal Ambil jalan amannya aja Setiap hari Satu Atau Sepuluh Sepuluh Atau di akhir Nanti Itu insyaallah Bisa Wallahu ta'ala Alhamdulillah Barakallah Fiksa Insyaallah Antu mau bayar Fidhah Masih kuat Anak usaha Insyaallah Barakallah Fiksa Warahmatullahi Rahe Eh Raja Raja Tidak Terima kasih.